Pemirsa PLT Wali Kota Cimahi Ngatiyana secara mendadak melakukan pemantauan ke lahan pemakaman COVID-19 yang baru di TPU Kihapit Lewigajah Cimahi Selatan Jumat siang kemarin. Di lahan tersebut sebanyak 120 liang lahat disiapkan guna keperluan pemakaman pasien COVID-19 dan diprioritaskan bagi warga ber-KTP Cimahi. Jumat siang PLT Wali Kota Cimahi Ngatiyana lakukan sidak meninjau lokasi TPU Kihapit setelah lahan pemakaman pasien COVID-19 di Santiong dan Lebak saat Kota Cimahi penuh. Lahan tersebut merupakan lokasi ketiga yang diperuntukkan untuk pemakaman COVID-19 di Cimahi. Di lokasi ketiga tersebut sebanyak 120 liang lahat disiapkan Pemko Cimahi yang telah dibuka sejak Senin kemarin. Guna mengantisipasi setelah di kedua lokasi pemakaman Santiong dan Lebak saat penuh, akhirnya Pemko Cimahi membuka lahan baru. Dalam empat hari di lahan baru tersebut sebanyak 19 jenazah kasus COVID-19 telah dikebumikan. Saat ini TPU Lebak saat pun diprioritaskan bagi warga yang ber-KTP Cimahi. 80 sudah habis, kemudian di Lebak saat itu 270, kemudian disini kita siapkan sekitar 120 makam ya. Nah ini sudah dibuka sekitar 4 hari. 4 hari ternyata kita cek di lapangan sudah ada 19 yang dimakamkan disini. Seperti dikabarkan sebelumnya, Pemko Cimahi memiliki dua titik pemakaman jenazah COVID-19 yang masing-masing 80 liang lahat di Santiong dan 270 di Lebak saat. Namun seiring melonjaknya kasus meninggal pasien COVID-19 di kota Cimahi, kedua lahan tersebut pun penuh, hingga akhirnya Pemko Cimahi membuka lokasi ketiga lahan pemakaman baru untuk kasus COVID-19. Argi Mohamad Gifari, Bandung TV